Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Puntan, kata-katanya Apa salawat itu mendoakan Rasulullah? Makanya ada orang yang memikirkan Eh Nabi kamu itu masih didoakan oleh umatnya Misalnya begitu Kata-katanya, Puntan Rasulullah ini sudah mulia Tidak dimuliakan oleh kita juga Allah telah memuliakannya Iya Kita tidak memuliakannya pun Allah sudah memuliakannya Itu Rasulullah SAW Tadi dengan warofa'na lakadzikrok saja sudah luar biasa Tapi yang ingin digambarkan disini adalah Salawat ini ta'zim, hormat, kagum Maka dalam kalimatnya Dikatakan Innalaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi'ya ayyihalladzina amanu Sallu'ali wa sallimu tas'ima Salawat Malaikat saja hormat kepada Nabi Allah pun hormat kepada Nabi Masa kita tidak bersalawat? Jadi kalau seandainya kita cek dan kita lihat Salah satu keutaman yang indah saat Allah memerintahkan Allah pun menjalankannya Ini kan indah Allah perintahkan, Allah contohnya Ada beberapa hal Misalnya gini Untuk gambarannya Padahal pertanyaannya pertanyaan keliru Tapi hanya untuk memahamkan saja Allah perintahkan kita sholat gak? Lalu pertanyaannya Allah sholat gak? Itu kan pertanyaan yang salah sebenarnya Tapi kita kan enggak, kenapa emang sholat kita untuk Allah? Gitu ya Ketika Allah perintahkan shawm Allah perintahkan zakat Allah perintahkan haji Allah menjalankannya Kasih contoh gak? Enggak Rasul yang jadi contohnya Tapi ketika Allah perintahkan sholawat Yang kasih contohnya siapa? Allah Innalaha sesungguhnya Allah Wa malaikatahu Dan para malaikatnya Yusalluna ala nabi Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu wa'ala Ya yuhalladina amanu Sallu' Alihi wa sallimu Taslimah Salawat lah Dahsyat jawa Salawat ini adalah contohnya itu Allah Luar biasa Salawat itu contohnya Allah Itu luar biasa Masya Allah Tabarukallah Kami masih ingat Ketika di Pondok Modern Ar-Risalah Jawa Timur Waktu itu anak-anak Didiknya Ataupun anak-anak Pondok itu Diajarkan Bagaimana caranya nyangkul Pakiainya langsung turun Subhanallah Jadi saat itu dibagi grup Grup Karena santrinya waktu itu Kira-kira mungkin ada 120 orang Iya Lalu dibikin 15-15 per grup Nanti 15-15 itu diajarkan Oleh tukang Tukang Yang ngajarinya langsung cara nyangkul Cara nenamin Cara nembok Cara apa Cara apa itu diajarkan Ternyata grup kami Yang 15 ini Diajarkan langsung Kiainya turun tangan Kiainya ngajarin bagaimana caranya nembok Kiainya ngajarin bagaimana caranya nyangkul Kiainya ngajarin bagaimana caranya Masya Allah luar biasa Nanam itu ke Kiainya Yang lain semuanya ini Diajarkan bukan sama Kiai Tapi apa? Sama tukangnya Kira-kira Kira-kira Iri gak semuanya itu Enak nih Grupnya dia mau langsung Kiai yang turun Kiainya ngajarin Gini cara nyangkul itu Gini caranya Ini cara gergaji Cara itu Masya Allah Jadi grup kami Yang mengajarkannya itu adalah Pak Kiai langsung Contohnya Langsung Kiai Bangganya luar biasa Ini baru diajarkan Murid oleh Kiainya Bagaimana kalau seandainya Yang langsung mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menghormati Rasulullah Ya ayuhalladzina amanu Sallu'alehi wa sallimu taslimah Kenapa? Lah Allah juga bersolawat Lalu bukan hanya Allah saja yang bersolawat Tapi malah ikat pun bersolawat Maka kalianlah hendak bersolawat Allahu Akbar Ini dia Jadi yang pertama yang berbanyak itu adalah Solawat Buntan Kalau kita nanti Kalau sekarang kita nabung-nabung Nabung-nabung gitu ya Masya Allah Paling banyak tabungan itu Paling bahagia Ibu bapak tahu nanti Yang paling banyak tabungannya Di samping Rasulullah Itu adalah orang yang Paling bersebanyak solawat Sekarang tolong cek Tabungan solawat kita Kira-kira sudah berapa Sudah banyak apa enggak Ngeri rasanya Solawat kita itu Minim di samping Rasulullah Emang sampai Solawat kita? Sampai Siapa yang menyampaikan? Jibril alaihissalam Masya Allah Jadi Jibril alaihissalam Kalau kita bersolawat Jibril ini membawanya Dan diantarkannya kepada Rasulullah Langsung diantarkannya kepada Rasulullah Kenapa? Itulah Jibril alaihissalam Jibril alaihissalam tugasnya Nabi tidak ada Rasul tidak ada Terus tugasnya apa dong? Kan tugasnya memberikan wahyu Sekarang sudah tidak ada Iya Terus tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan apa? Solawat Assalamualaikum Selamat menikmati